Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengedit video menggunakan aplikasi KineMaster dari Nol. Video ini memang dikhususkan untuk pemula di KineMaster, dan yang sudah paham bisa skip video ini mungkin ya, tapi kalau mau nonton juga nggak apa-apa ya tentunya, mungkin saja ada informasi yang belum kalian tahu. Pembahasan ini akan menjadi pembahasan yang cukup panjang, oleh karena itu saya akan membuatnya menjadi beberapa part, jadi mungkin ada part 1, part 2, dan seterusnya. Di part pertama ini saya akan membahas tentang workspace atau area kerja dari KineMaster, dan fitur-fitur apa saja yang ada di KineMaster. Sekedar informasi, saya memakai aplikasi KineMaster yang versi 4.1.5, versi terbaru untuk saat ini, jadi buat teman-teman yang versinya berbeda mungkin agak ada sedikit perbedaan. KineMaster sendiri merupakan aplikasi editing di HP yang cukup powerful ya menurut saya, karena beberapa fitur-fitur yang bagus di aplikasi editing yang biasanya ada di PC itu ada di KineMaster, yang notabene adalah aplikasi editing di HP. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung saja ke pembahasannya. Tahap yang pertama tentu saja kita membuat project baru ya, dengan cara mengklik menu plus ini. Di sini ada pilihan banyak sekali aspek rasio yang kita bisa pakai, dan mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang belum mengupdate KineMaster-nya ya, tapi nggak apa-apa, bisa pakai yang 16 banding 9 ini, karena juga saya pakai 16 banding 9 ini. Kita klik saja 16 banding 9. Di pertama ini kita akan ketemu dengan media browser. Media browser ini berfungsi untuk memilih file yang mau kita edit di aplikasi editing kita. Bisa kita pilih, dan akan muncul di sini. Kalau sudah, kita tinggal centang. Nah, ini adalah workspace kita, work areanya kita. Dan di bawah ini adalah timeline kita. Kita akan kerja di sini, kita akan membuat efek di sini, kita akan menambahkan audio di sini. Ini semuanya ada di sini. Dan di sini ada garis merah, ini namanya playhead ya. Playhead ini fungsinya untuk sebagai penanda bagian mana yang di play. Dan di atasnya ada preview ya, preview dari video yang kita edit, itu preview-nya ada di sini. Dan di sini ada menu, di bagian kiri ada beberapa menu digunakan untuk nanti membantu kita saat proses editing. Dan di bagian kanan ini ada beberapa menu yang bisa kita pakai untuk yang bulat ini untuk meng-import video. Import video itu untuk memasukkan video ke dalam aplikasi. Jadi video-video atau bahan-bahan yang mau kita masukkan ke aplikasi KineMaster ini, kita masukkan lewat menu ini import. Dan di sini ada banyak pilihan import. Ada media, ada audio, ada rack, ada layer. Dan di tengah ini juga untuk meng-import videonya. Kita akan membahas satu-satu ya. Yang dari pertama adalah dari media. Akan sama seperti tadi awal kita masuk ke KineMaster, ada media browser. Oh iya, sekedar informasi. Bahasa yang ada di KineMaster ini akan sama dengan bahasa dari HP kita. Kalau kita pakai bahasa Inggris di HP-nya, settingannya otomatis di KineMaster akan pakai bahasa Inggris juga. Kalau Indonesia pakai bahasa Indonesia berarti. Kebetulan untuk saya pakai di bahasa Inggris. Untuk media browser ini bisa kita tambahkan ya. Jadi sudah memasukkan ini satu file. Mungkin bisa kita tambahkan lagi. Nah ini untuk import video media. Nah media ini bisa kita gunakan untuk import video dan gambar. Kalau audio ada di sendiri. Kita masukkan audio, saya pilih musik ya, musik saya. Ini ada pilihan musik yang bisa kita ambil dari HP kita. Atau bisa kita ambil dari downloadan kita. Dan juga bisa kita ambil dari folder ini. Coba kita ambil dari folder saja. Edit KineMaster ini. Saya sudah menyiapkan satu buah musik. Nah otomatis akan menge-play. Nah setelah kita menge-play ini. Kalau sudah cocok kita tekan tanda plus. Secara otomatis akan masuk ke timeline kita. Akan ada di bawahnya. Jadi video kita sudah ada back soundnya. Kita cendang saja kalau sudah. Coba kita play. Ya kan? Kalau audio yang kita rekam juga bisa. Langsung kita import ke sini. Kita bisa langsung klik track ini. Kalau kita start berarti kita mulai merekam suara kita. Dan langsung akan masuk ke timeline kita. Coba kita klik start. Check, 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 check. Ini percobaan menggunakan audio. Import langsung menggunakan rekaman. Akan muncul layer baru. Yang berwarna ungu ini. Kita coba play ya. Check, check, check. Nah ini suara kita sudah langsung. Video dan foto juga bisa kita ambil langsung. Dan kita masukkan langsung dari sini. Nah ini di menu tengah ini. Kamera berarti kita akan mengambil foto. Nah di sini ada pilihan aplikasi yang mau kita pakai. Saya pilih kamera saja. Nah otomatis foto tadi langsung masuk ke sini. Ini foto. Kalau video juga sama. Akan langsung masuk. Kita pilih yang kalau tadi yang kamera. Ini pilih yang camcorder. Kita pilih camcorder saja aplikasinya. Nah ini videonya saya rekam. Nah secara langsung videonya akan masuk juga ke timeline dari editing kita. Selanjutnya ada menu layer atau lapisan. Nah kita bisa mengibaratkan edit itu seperti lapisan ya. Ketika kita menambahkan video terus kita pengen menambahkan video lagi di atasnya. Itu namanya berarti menggunakan layer atau lapisan ini. Dan di sini di menu layer ini ada banyak ya. Ada media, ada effect, ada sticker, ada text, ada handwriting. Media akan sama dengan media yang di sini ya. Memasukkannya video dan gambar. Cuman kalau yang di media yang ini. Import biasa ini tanpa layer. Itu akan berada di layer 1 otomatis. Tapi ketika kita memasukkan media dari layer ini. Kita akan memasukkannya di layer selanjutnya. Kita contohkan. Nah. Secara otomatis file-nya nggak di sampingnya. Tapi di atasnya. Berbeda kalau kita import videonya pakai yang ini. Media ini. Coba kita import lagi file yang sama. Nah. Ini akan ada di belakangnya. Tapi kalau yang kita pakai layer itu akan ada di atasnya. Inilah perbedaannya. Kemudian ada layer effect. Effect. Nah kita bisa membuat efek-efek untuk video kita menggunakan layer ini. Saya pakai yang sudah ada saja ya. Kita bisa juga mendownloadnya di Get More ini. Nah. Ada banyak-banyak efek. Yang bisa kita download. Tentunya harus kita konekkan ke internet ya. Dan kita pakai yang webwrap saja. Secara otomatis akan muncul layer webwrap. Kemudian kita akan menambahkan lagi. Import lagi sticker. Sticker ya. Namanya aja sticker ya. Seperti kita menempelkan sesuatu. Nah ini di sini saja. Saya pakai ini. Saya ingin menambahkan sticker wajah di wajah saya ya. Saya pakai yang klasik. Ini pakai alien. Nah. Alien ini bisa saya taruh di muka saya. Biar kayak ganti mukanya. Nah ini bisa kita kecilkan juga. Ini untuk sticker. Dan untuk selanjutnya saya pakai yang text. Layer text. Tentunya untuk menambahkan text ya. Ini juga bisa kita besarkan, kecilkan, ganti warna. Pokoknya bisa kita atur nanti ya. Di pembahasan selanjutnya. Kemudian untuk layer selanjutnya adalah handwriting. Handwriting ini untuk menggambar ya. Misal kotak. Saya tambahkan kotak. Saya ganti bulat. Bisa tambahkan bulat. Kalau saya ganti brush. Bisa saya brush, coret-coret. Warnanya juga bisa saya ganti. Contoh. Coret-coret, coret, coret, coret. Nah ini untuk handwriting ini. Ada import. Kemudian juga ada export tentunya. Export ini adalah untuk membuat file kita bisa di play di HP. Atau kita upload ke YouTube. Itu membuat ekstensi file menjadi ekstensi video ya. Misal MP4 ya. Kalau untuk di sini kan ini baru kita menata. Belum dalam bentuk video akhir. Nah untuk membentuknya menjadi file format video. Kita harus mengeksportnya. Klik di pojokan kanan atas ini. Dan di sini ada berbagai macam kualitas yang bisa kita pakai ya. Misal Full HD. Atau HD biasa. Kita bisa pakai itu. Dan frame rate-nya bisa kita pakai dari berapa ini? 12 sampai 60 fps. Nah biasa kita pakai. Kita pilih saja. Dan juga ada pilihan untuk bitrate-nya berapa. Dan juga kita tinggal export. Ini juga di sini ada estimasi file. Ukuran file-nya nanti seberapa ya. Kita kembali lagi ke editing. Ini juga ada menu seperti bentuk toko ya. Memang ini store-nya. Store-nya dari Kinemaster. Di sini kita bisa mendownload. Kita bisa belanja ya bahasanya belanja untuk mendownload efek-efek apa saja yang ada di Kinemaster. Kemudian ada sticker. Ada text. Ada musik. Text font-nya. Musik-nya. Sound effect. Dan di sini bisa kita pakai. Kemudian di kanan ini bagian kanan ada. Untuk membeli videonya. Ini sekarang saya play. Kita bisa pause. Oke untuk bagian ini sudah selesai. Di atas ini, ini ada back. Kembali. Kembali ke halaman utama. Kemudian ada undo. Untuk mengembalikan. Kalau misal kita salah potong. Atau salah naro. Bisa kita undo. Dan redo. Bisa kita kembalikan. Oke selain undo redo juga ada delete. Ini bisa kita gunakan buat mendelete file. Nah ini bisa saya delete aja. Misal delete. Dan juga setelah delete tadi. Ada fitur untuk. Merubah tampilan. Jadi. Kalau tadi itu timeline-nya kecil. Ini timeline-nya lebih gede. Dan ini. Preview-nya bisa kita pindah-pindah. Atau bahkan kita hilangin. Biar timeline kita makin gede. Dan kita lebih leluasa saat melakukan pengeditan. Kalau kita nggak suka dengan fitur ini. Atau tampilan ini. Kita bisa kembalikan lagi. Klik ke semula. Ada menu lain. Yaitu capture dan save. Jadi bagian ini mau kita capture. Dan jadikan foto untuk disimpan di HP. Kita capture. Otomatis akan. Tersimpan. Dan ini ada. Ada. Notifikasi kalau tersimpannya di sini. Tersimpan tapi nggak ada di timeline. Dan di pilihan kedua. Capture and add as a clip. Itu otomatis tercapture. Dan akan masuk ke clip kita. Atau ke timeline kita. Nah. Otomatis masuk ke belakang. Yang terakhir. Itu capture and add as a layer. Itu berarti. Dijadikan layer. Di capture. Terus masuk ke layer. Di atasnya. Nah. Ini bisa kita pakai. Untuk membuat efek-efek tertentu. Saat kita mengedit ya. Oke. Dan ini sepertinya ketinggalan satu. Di bagian atas sini. Ini fungsinya untuk. Duplicate. Dan duplicate as layer. Sama seperti tadi. Kita menuplikasi. Jadi ada double dua. Kita delete saja. Atau kita duplicate. Dan kita jadikan sebagai layer. Misal. Duplicate as layer. Jadi akan ada dua file. Nah. Ini. Bisa membantu kita. Untuk membuat efek-efek tertentu lagi ya. Kalau untuk saat ini. Mungkin belum terlalu perlu. Oke. Kita delete saja. Untuk basic. Di work area-nya. Seperti ini. Dan untuk selanjutnya. Kita akan mengklik. Bagian footage-nya. Dan akan muncul. Menu lain. Nah. Ini adalah. Sepertinya. Seperti properties ya. Properties dari video. Yang kita klik ya. Footage yang kita klik. Akan muncul. Menu-menu seperti ini. Banyak sekali. Dan kita jelaskan ya. Satu-satu. Dari bagian atas. Ini ada. Gunting. Ada kotak-kotak. Ada audio. Tentunya kalau gunting. Fungsinya untuk. Memotong ya. Oh ya. Tadi lupa. Timeline ini. Bisa kita besarkan. Dan kita kecilkan ya. Dengan cara. Pake dua jari. Kita tarik. Nah. Kita lebarin. Kita kecilin. Ini biar memudahkan kita saat proses editing. Oke. Oke lanjut ke bagian cut. Gunting ini untuk memotong ya tentunya. Dan di pemotongan ini ada empat menu ya. Trim to left of playhead. Trim to right of playhead. Split at playhead. Split and insert freeze frame. Trim to left berarti memotong bagian kiri hilang langsung. Kita coba. Nah. Bagian kiri akan hilang. Kalau bagian kanan. Trim to right of playhead. Itu bagian kanan akan terpotong dan secara langsung akan hilang. Nah. Dan kalau split at playhead. Berarti kita memotong file-nya menjadi dua. Ini jadi file satu. File dua. Keempat. Itu split and insert freeze frame. Jadi kita potong. Dan akan ada gambar di tengahnya. Capture ya. Capturan tadi. Itu akan jadi tiga file. Klik. Nah. Otomatis akan jadi tiga file. File pertama. Gambar. Kedua. Nge-freeze. Seperti membeku. Kemudian gambar ketiga. Dan untuk yang kedua ini adalah untuk pan and zoom. Jadi video yang nantang seperti ini pakai tripod ini bisa kita kasih movement atau pergerakan di editing ini. Saya contohkan. Ini biar gampang saya potong saja file-nya. Split. Jadi dua. Nah ini video ini di awal segini nanti akan saya zoom. Caranya adalah klik bagian ini. Ini ada start position dan end position. Start position adalah posisi awal seperti ini. Segini. Terus end position saya akan membesarkan. Posisinya akan saya berbesar. Jadi nanti videonya akan seperti nge-zoom. Ini start position masih seperti ini. Dan end position saya gedein. Seperti ini. Dan bisa kita play. Hasilnya akan kita centang dulu. Kita hasilnya akan seperti ini. Halo. Ya kali ini kita akan membahas lagi tentang audio dalam video yang kita buat. Tentunya untuk menghasilkan video yang baik, yang bagus. Oke. Untuk selanjutnya adalah audio. Ya gambarnya speaker ya pastinya audio ya. Kalau audio bisa kita turunin. Bisa kita naikin. Atau kita mute secara langsung. Nah. Di audio ini ketika kita play. Untuk mengamati audionya terlalu kencang. Itu bisa kita lihat di bagian kirinya ini. Nanti ketika kita play akan ada grafik audionya. Coba kita play. Kita memerlukan. Kalau karenanya. Grafik tambah ini bermacam-macamnya ada. Shugan mic, mic wireless. Mic wireless clip on. Dan juga mic wireless kabel panjang. Biasanya saya pakai patokan itu. Untuk melihat apakah audionya masih kekecilan atau kekencangan. Di bawahnya ini ada clip grafis ya. Fungsinya untuk menambahkan clip grafis. Seperti text. Atau lain-lain. Title. Ini misal seperti ini. Nah. Kemudian title. Elegan. Oke selanjutnya di bawahnya ada speed. Ya tentu saja fungsinya untuk mempercepat atau memperlambat video kita. Atau bikin slow motion. Kita potong dulu saja di sini. Biar gampang. Split. Nah bagian ini akan saya percepat. Bagian ini speed. Saya percepat. Nah. Kalau ke kanan berarti dipercepat. Kalau ke kiri berarti diperlambat. Yang kita buat. Tentunya untuk menghasilkan tambahan. Dan di sini saya untuk perbandingan saya potong lagi untuk saya perlambat ya. Speed. Nah. Silahkan terlambat. Oke. Ini akan jadi panjang durasinya. Oke. Selanjutnya kita ke menu reverse. Reverse ini untuk membalikan video. Jadi videonya kita balikan ya. Ya iyalah. Kita potong dulu lagi. Kita potong. Split. Jadi videonya akan terbalik. Kalau orang jalan ke maju ini akan orang jalan mundur. Kalau memang ini di reverse. Kita reverse. Dan ini akan memakan waktu beberapa lama tergantung dari durasi video yang kita reverse. Oke. Nah ini videonya akan menjadi terbalik. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian. Rotate. Mirroring. Yaitu untuk. Otomatis ya. Untuk mirror. Seperti kaca. Kemudian. Rotate untuk memutarkan videonya. Kembali ke normal. Seperti itu saja. Kemudian. Untuk color filter. Ini adalah untuk kita meng color grading. Biasanya ya. Saya pakai warm. Saya pilih yang. W05 aja. Nah disini ada pengaturan untuk mengatur ketebalan dari filternya. Saya nggak terlalu pengen tebal-tebal. Saya pilih 60 aja. 60%. Oke. Kita back. Kemudian setelah color filter. Di bawahnya ada. Adjustment. Adjustment itu untuk mengatur. Warna. Entah itu biar lebih terang. Kotrasnya biar lebih. Tambah. Ini sama fungsinya tadi. Untuk mengatur coloringnya. Seperti ini. Ini cuma contoh saja. Oke. Seperti ini saja. Untuk. Adjustment. Nah kalau. Untuk. Selanjutnya ada. EQ. Ini untuk audio ya. Disini untuk audio. Clip on. Dan juga micro-airless kabel panjang. Clip on. Dan juga micro-airless kabel panjang. Seperti yang saya pakai. Yang bisa kita. Ini sekarang. Oke. Kalau kita nggak mau pakai. EQ ini ya. Bisa kita normal saja. Oke. Kembali. Kemudian. Volume envelope. Volume envelope ini untuk. Membuat audio kita. Di bagian-bagian tertentu bisa kita turunin. Di bagian tertentu bisa kita naikin. Caranya adalah. Ketika kita pengen menurunkan. Di bagian ini anggap aja ya. Kita kasih tanda plus. Terus kita. Kasih plus lagi. Kita turunin. Nah. Secara otomatis. Audinya turun. Di bagian sini mungkin saya pengen. Turunin lagi juga. Tapi di bagian sini saya pengen naikin audionya. Kita plus lagi. Kita naikin. Nah ini. Seperti ini. Untuk mengatur audionya. Ketika. Kabel panjang. Seperti yang saya pakai. Ini. Seperti itu. Fungsi dari. Volume envelope. Kemudian reverb. Untuk mengatur reverb dari. Video audio kita. Bisa banyak pilihan. Ada cave. Ada. Bedroom. Contoh. Oke. Kemudian. Voice changer. Voice changer ini. Fungsinya untuk. Merubah suara kita ya. Biasanya kalau. Contoh di suara-suara tersangka. Atau. Suara-suara korban itu. Biasanya. Disamarkan. Kemudian ada vinyat. Vinyat itu seperti bingkai ya. Bingkai untuk. Membuat. Video kita lebih sinematik. Biasanya. Bisa kita on kan. Nah ini. Seperti ada item-itemnya. Di samping-sampingnya. Kemudian. Yang terakhir adalah. Extract audio. Extract audio ini. Berfungsi untuk. Memisahkan audio dan video. Di timeline kita. Nah kalau yang ini itu. Audio dan videonya itu gabung. Tapi kalau kita extract. Nanti audionya akan ada. Di bawah sini. Coba kita extract. Nah. Otomatis. Audionya. Ada di. Sini. Ini untuk mengextract audio. Jadi kita bisa mengaturnya secara terpisah. Untuk audionya. Oke. Selain di videonya ini satu-satu. Kita juga bisa mengatur. Di bagian audio secara tersendiri. Ada menunya tersendiri. Nah. Ini ada. Tiga ya. Kalau tadi itu gunting. Kotak sama audio. Speaker. Di sini itu. Ada speaker itu dulu. Bisa kita atur volumenya. Terus. Terus. Ada. Eq. Yang seperti tadi. Kemudian. Volume and vlog. Sama seperti tadi. Fungsinya. Di sini. Misal. Pas saya ngobrol ini. Suaranya. Kan saya ngobrol. Jadi audionya. Mau saya kencengin. Back soundnya mau kita. Kencengin. Mau kita turunin. Jadi saya kasih poin di sini ya. Saya contohkan. Sama seperti tadi. Saya kasih poin. Terus di bagian ketika saya sudah mulai ngomong. Saya kasih poin lagi. Saya turunin lagi. Nah. Mungkin. 30%. Seperti ini. Kita centang saja. Ya. Kali ini kita akan membahas lagi. Tentang audio. Dalam video yang kita buat. Dari besar. Halo. Ya. Kali ini kita. Perpindahan audionya. Dari besar ke kecilnya itu. Menurun. Jadi seperti volumenya dikecilin. Oke. Untuk selanjutnya. Di bawahnya ada reverb tadi. Seperti sama. Vocal changer sama. Ducking. Nah. Ducking ini. Fungsinya hampir mirip. Seperti ketika kita ngobrol. Back soundnya akan kita turunin. Tapi dengan sistem yang berbeda. Semisal. Di audio itu kan ada layarnya. Ada audio layarnya. Audio yang ketika saya ngobrol. Dan audio back sound. Nah. Di audio back soundnya. Saya kasihin dockingnya. Saya on kan. Dan di audio utama. Ini di bagian speaker ini ada. Fungsi ini. Ini fungsinya untuk menurunkan dockingnya. Jadi ini untuk menurunkan audio back soundnya. Jadi. Ini akan lebih memudahkan kita saat mengontrol seberapa keras back sound yang kita pakai. Jadi. Ya. Ini fitur yang sangat membantu untuk kita. Tapi kalau bingung ya bisa pakai dengan cara yang tadi. Cuma menurunkan pakai audio envelope tadi. Loop. Loop ini untuk membuat suara itu berulang-ulang. Nah. Misal ini. Ini saya pengen saya ulang sampai ke akhir video. Ini tinggal saya loop. Saja. Dan di loop endnya saya on kan juga. Nanti secara otomatis sampai video selesai. Ini akan. Semisal ini ya. Sampai ini video selesai. Ini akan meloop. Atau mengulang-ulang terus ini. Jadi. Jadi audio ini akan sampai ke akhir dari video kita. Coba ya. Loop. Secara otomatis ini akan berulang-ulang. Berulang lagi. Berulang lagi. Berulang lagi. Sampai akhir. Ini fungsi loop. Nah. Ini tinggal kita sesuaikan saja sama editing kita nanti. Oke. Kemudian trim and split sama. Karena ini untuk memotong audio. Oke. Seperti itu untuk workspace dan fitur-fitur yang ada di KineMaster. Video ini akan menjadi video yang sangat panjang ya. Pasti nanti saya coba akan potong-potong biar lebih cepat dan nggak terlalu panjang. Biar nggak boring. Oke. Cukup sekian untuk pembahasan di part pertama ini. Tentang workspace atau area kerja dan juga fitur-fitur apa saja yang ada di KineMaster. Dan tentunya akan ada part 2-nya dengan pembahasan lain tentang KineMaster. Sampai jumpa. Tentang bagaimana KineMaster. Nanti. Di part... Ayam.